Episode 4116-4120 Kecuali tiga wanita, seperti yang diketahui ketiga wanita itu, saya setia pada keluarga Ye. Saya tidak bisa menghianati keluarga Ye. Namun, Ye Chong buru-buru berkata, saya telah menjaga Ye Nan Cheng dan mengabdikan diri untuk itu, tidak pernah ada perubahan apapun. Saat ini, nada bicaramu Fe Ye telah sedikit acuh-ta'acuh. Apa yang kamu lakukan? Mendengar pidato tersebut, Ye Chong segera berkata, nyonya ketiga serius. Ye Chong memahami bahwa ini tentu saja merupakan kepercayaan kami. Ye Nan Cheng, Ye Bei Cheng, Ye Dong Cheng, dan Ye Sikeng adalah gerbang empat negeri kebangsaan Ye. Aku akan memberikannya padamu, kamu Yunyi, Ye Lin, dan kamu Yufeng. Saya ingin bertanya apakah Anda menghargai kepercayaan Anda atau memperlakukan Anda dengan buruk. Saat ini, kamu Chong Fei berkata, aku minta maaf atas memperlakukanmu sebagai saudara, Ye Chong Fei. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Hanya, apakah kamu pantas mendapatkan cinta ini? Ye Chong tersenyum dan berkata, terima kasih atas cintamu. Saat ini, Ayi Yuan Liu berkata dengan senyuman, komandan Ye Chong juga anggota keluarga Ye Ku. Suanyu, aku selalu memperlakukannya seperti keponakan. Kata-kata Tuan Ye Chong cukup ambigu. Mendengar pidatonya, kamu Chong langsung berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan wanita tertua. Dia mengabdikan dirinya untuk keluarga Ye dan meninggal. Seharusnya begitu, Tuan Ye Chong, sebagai pemimpin Ye Nan Cheng, selalu bertanggung jawab atas wilayah selatan. Ini sangat sulit. Keluarga Ye tidak bisa menenangkan hatimu. Di sudut, Ye Suanyu dan Ye Xiangwei berpegangan tangan dan tidak berkata apa-apa. Si Mei Yun berkata perlahan saat ini, saya melihat kamu Suanyu tumbuh dewasa. Saya senang bisa kembali dengan selamat dalam kesulitan ini. Di luar Aola, kelompok yang berdiri di depan alun-alun seharusnya adalah manajer Ye Nan Cheng, yang menempati posisi penting. Saat ini, di Aola, tiga orang duduk di belakang Ye Chong, yang seharusnya merupakan gedung tinggi di kota Ye Nan. Mereka juga dua pria Feng Tian Jing kuat dengan tinju yang berat, Ye Chang Feng. Kamu berubah. Mereka adalah dua wakil komandan pasukan Qingqiao klan Ye, di sisi komandan Ye Hengzong. Dua orang juga berdiri diam, apalagi dikatakan bahwa orang tersebut memiliki hubungan dekat dengan ayahnya dan sangat menghormati ayahnya. Tapi Mu Yun juga mengetahui bahwa orang ini juga dikumpulkan oleh Ye Xiao Yao pada tahun-tahun itu. Ia dibesarkan di sisinya dan dibina dengan hati-hati, komandan masih sangat bermartabat dan tidak banyak bicara. Dan Ye Hengzong, komandan pasukan Qingqiao klan Ye, pada saat ini, Mu Yun datang ke satu sisi dan berdiri diam. Si Mu Yun lalu berkata, selanjutnya, istirahatlah yang baik selama beberapa hari. Ada hal yang lebih besar yang harus diselesaikan nanti. Si Mu Yun, Ai Yuan Liu, dan Yu Fei Ye terlihat sama saat ini. Setelah beberapa saat hening, suasana di aula mulai suram. Ekspresi Ye Xiang Wei telah berubah saat ini. Si Mu Yun berkata perlahan, kali ini, Suanyu hilang. Saya mengirim seseorang untuk melacak berita untuk pertama kalinya. Saya telah lama mengunci sekelompok seniman bela diri Tuoba yang menangkap Suanyu. Mengambil kesempatan ini, saya mengirim kamu Qinghan, kamu Xiang Wei dan Mu Yun untuk menyelidiki secara diam-diam. Sebenarnya, itu adalah umpanku. Kamu ingin menggunakan Ye Suanyu sebagai umpan untuk memimpin anak-anak inti klan Ye dan mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka. Saya telah memimpin klan Ye selama bertahun-tahun, dan saya tidak tuli atau buta. Ye Chong, Si Mu Yun berkata perlahan, kenapa? Kenapa? Pada saat ini, sosok kamu Chong bergetar. Apakah kamu khawatir klan Ye akan dihancurkan oleh keluarga Kaisar? Jadi sudahkah kamu membuat rencana sendiri? Si Mu Yun berkata perlahan, saudara Ye Chong. Saat ini, ekspresi Ye Xingzee acuh tak acuh. Ye Qinghan, Ye Xiangwei dan Mu Yun sedikit bingung, hanya saja Mu Yun hanya skeptis. Saya mengakuinya, ketiganya adalah pemimpin tertinggi Feng Tianjing. Sama dengan 28 lebih besar dari di depan Komandan Ye Hengzong, Wakil Komandan Ye Changning dan Wakil Komandan Ye Changfeng, Perlawanannya hampir dapat dibunuh seketika. Saat ini, kamu Chong tidak bermaksud menolak. Ketiga wanita itu sudah mengetahuinya. Pada saat ini, wajah Ye Chong menunjukkan ekspresi pahit. Si Mu Yun kemudian berkata, Meskipun klan Ye tidak sekuat dulu, kini bukannya tanpa telinga dan mata. Jika Anda ingin orang mengetahui kebenaran bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali diri mereka sendiri, Anda harus mengetahuinya. Orang Tuoba sudah lama berhubungan dengan Anda. Setelah ujian murid-murid kalian di reruntuhan burun terakhir, Apakah kamu merencanakan acara ini dengan orang-orang cu dari orang-orang Tuoba? Bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di surga, Kalau tidak, tidak bisa begitu pasti. Sepertinya ketiga bibi itu sudah menguasai beberapa bukti, Ye Chong tidak tahu apa-apa tentang itu, Apalagi yang lebih menakutkan adalah pintu keluarnya di utara pegunungan Yiluo disegel oleh para pejuang surga yang memotong. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Begitu mereka muncul, mereka akan dibunuh selama lebih dari dua bulan. Mereka dikejar dan dibunuh oleh orang Tuoba dan Chu, tapi hasilnya tidak. Bahkan jika kamu Nan Cheng ingin menjaga, Tetapi sebagai pemimpin kota, Tidak mungkin bagi kamu Chong untuk tidak mengeluarkan setengah dari prajurit Ye Nan Cheng. Meskipun Mu Yun curiga, Mereka bertiga dikejar oleh orang Tuoba di pegunungan Yiluo. Ye Chong, mengkhianati klan Ye. Ye Chong tahu bahwa dia mengenalinya atau tidak tidak ada artinya. Mengapa, si Mei Yun segera berkata, Kamu klan selalu menganggapmu sebagai keluarga. Kamu lupa tahun itu. Kamu memblokir pedang untuk cahaya lilin dan hampir mati. Ibuku menyelamatkanmu dan menghabiskan banyak usaha. Anda lupa bahwa Ye Futian terhubung erat dengan sembilan alam surga Dan memonopoli sepuluh tiga master alam peleburan surga untuk menyelamatkan Anda. Dalam perang itu, dia hanya memiliki satu sisa jiwa. Saya tidak lupa, pada saat ini, Mata Ye Chong memerah, tinjunya terkepal, dan dia berteriak, Ini salahku. Aku tahu ketiganya selalu menganggapku Ye Chong sebagai saudara. Ini jantung serigala dan paru-paru anjingku. Tapi, aku, Ye Chong berkata di sini, Miliknya suara tercekat. Aku tidak ingin anak-anakku mati. Ye Chong segera berkata, Aku bisa hidup dan mati demi keluarga Ye, Tapi aku tidak ingin mereka mati bersamaku. Di hadapan keluarga Kaisar, keluarga Tuoba dan keluarga Chu semuanya berlindung di keluarga Kaisar. Keluarga Ye telah tiada dan tidak dapat melawan keluarga Kaisar dan delapan Kaisar surgawi. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya harus memikirkan anak-anak. Saya tidak takut mati, tapi saya takut pada mereka. Tidak ada telur yang sudah jadi di bawah penutup sarang. Jika keluarga Ye hilang di masa depan, mereka akan musnah. Aku harus mengkhianati keluarga Ye demi mereka. Sepatah kata jatuh, dan beberapa orang yang hadir terdiam. Omong kosong. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu, S. Muyun. Muyun berjalan keluar selangkah demi selangkah dan menatap Ye Chong dengan sepasang mata. Saya memiliki kakak laki-laki. Sejak saya pergi tahun itu, saya mengumpulkan lebih sedikit dan meninggalkan lebih banyak. Aku jarang bertemu dengannya, tapi setiap kali aku melihatnya, aku merasa seperti saudara. Dia bisa melindungiku dan anak-anakku dengan segala cara setiap saat, karena dalam matanya, aku selalu menjadi adik laki-laki yang suka membuat masalah dan membutuhkan perhatiannya. Pada titik ini, Muyun mengucapkan sepatah kata dan tersenyum. Persahabatan Mengingat masa lalu, Ye Xiangwei hanya merasakan sakit hati seperti retak, hubungan yang tumbuh bersama. Dia selalu telah dianggap sebagai saudara perempuan dekat, bahkan lebih baik daripada kamu Fu dan kamu Kinghan. Dia tahu segalanya sejak lama. Ye Xiangwei telah mengerti. Ye Suanyu terdiam saat ini. Ye Xiangwei tampak pucat dan menitikkan air mata. Suanyu Pada saat ini, Ye Xiangwei tertegun dan menatap Ye Suanyu, yang hanya berjarak satu meter dari sisinya dengan mata merah. Ai Yuanliu langsung berkata dengan dingin. Sampai sekarang, apa kamu tidak mengerti? Diam, ibu. Ai Yuanliu melirik putrinya dan tetap diam. Niyang, Suanyu mungkin tidak mengetahuinya. Ye Xiangwei bergegas, jilau ada di belakangnya dan memandangnya. Saat ini, Ye Xiangwei hanya merasa tubuhnya di luar kendali dan terpisah dari Ye Suanyu. Ye Chong mengangkat tangannya dan berkata, Aku mengenalinya. Ye Hengsong, Ye Changming dan Ye Changfeng, ketiga komandan, sekarang dalam kesiapan tempur penuh. Tentu saja, Anda juga dapat mencoba menolaknya sekarang. Cobalah kekuatanmu sendiri. Apakah itu cukup? Tunggu sampai ketiga kaisar kembali dan mengambil keputusan. Si Mei Yun berkata perlahan saat ini, Ye Chong, kamu memiliki hubungan dekat dengan kamu Sutian, kamu Wentian dan kamu Futian. Kami bertiga tidak punya hak untuk berurusan dengan Anda. Saat mereka bertiga kembali, kita akan membicarakannya lagi. Hanya saja terkait dengan keamanan kota Yanan. Anda tidak dapat lagi menduduki jabatan master kota. Mulai hari ini, semua personel yang berhubungan denganmu, Tuoba dan Chu telah dibawa kembali ke tahanan Ye. Jika suatu saat dia perlu menentukan pilihan, dia tidak akan melakukannya memilih. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk melindungi segala sesuatu yang ingin dia lindungi, bukan mundur yang mana yang bisa ditinggalkan. Cinta, kasih sayang keluarga. Saat itu beberapa orang yang hadir mengangguk kecil, Ye Chong tampak terkejut saat mendengar pidato tersebut. Apakah menurutmu benar jika kamu ingin menjual saudaramu demi keluargamu? Persaudaraan? Bukan. Itu. Mengjilat anak sapi adalah cinta. Muyun menatap Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, Menurut kata-katamu, suatu hari, seseorang akan membunuh mereka, dan demi menjaga anak-anakku hidup, akankah aku menghianati mereka dan menyelamatkan keluargaku? Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah campuran denganku, mereka lebih memiliki hubungan dekat daripada darah. Jika ada bahaya, dia akan muncul. Muyun melanjutkan, Orang ini bahkan lebih buruk dari saya, tetapi dalam sebuah kecelakaan, itu adalah saya dan saya yang saling mendukung. Mati, mati, aku sudah tua, saya sungguh sedih dan sedih. Mo Fang Chang melanjutkan, Saya selalu mempercayai kalian berempat. Setiap kali anda datang menemui saya, saya sangat senang. Jika kamu mengalami kecelakaan, aku lebih baik mati dua anak untukmu, tapi bagaimana sikapmu terhadap klan Nia sekarang? Aku baru saja menyebutkan ayahku. Mo King Yu terpesona, bagaimana aku bisa begitu tidak puas dengan ayahku? Menantu laki-laki, Mo Fang Chang sepenuhnya diceritakan dalam kata-kata neneknya, dan nadanya sangat sederhana. Pada titik ini, kelopak mata Muyun melonjak. Tapi untukmu, Yu Nyi, Li Nier, Yu Feng dan kalian berempat, aku ikut nyeri. Saya tidak bersedia melawan. Ketiga anak laki-laki tak berharga itu disihir oleh Mo King Yu untuk menyelamatkan saudara perempuan mereka. Sekarang saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Mereka pantas mati. Wanita tua itu tidak akan merasa buruk. Hari Lilin, hari Tanya, hari Anjing ketiga. Saya telah bermain besar sejak saya masih kecil. Aku belum memberi mereka wajah yang baik. Ye Chong, aku tumbuh besar dengan memperhatikanmu sekilas. Kecuali Chang Er dan Yu Er, aku memuja pintu suamiku tadi. Saya memperlakukan mereka seperti anak saya sendiri. Mo Fang Chang berdiri tegak saat ini, seperti membaca dekrit kekaisaran. Sepertinya si Wan tidak ada di sini, tapi hanya di sini, kata si May Yun saat ini. Mengapa Tuan Mo ada di sini? Dan satu-satunya hal yang bisa membuat empat orang yang sedikit sopan adalah Mo King Yu, di seluruh keluarga Ye, hanya si Wan yang bisa membuat keempatnya patuh. Bahkan jika Ye Zutian, Ye Wen Tian dan Ye Futian, Mo Fang Chang, Jiang Yu, Yuan Yan dan Ji Wu Ying melihat mereka, mereka tidak menunjukkan kesopanan. Saat ini, keempat murid klan Ye hanya mendengarkan perintah dari satu orang, yaitu si Wan dan istri Ye Xiao Yao. Ye Xiao Yao meninggal. Mo Fang Chang adalah salah satu murid Ye Xiao Yao. Bahkan sebelum kelahiran Tiga Kaisar, Mo Fang Chang telah memuja Ye Xiao Yao. Meskipun cukup sopan, ini bukanlah rasa kagum seperti itu, Mo Fang Chang membungkuk saat ini. Bagaimana kabar ketiga wanita itu? Keempat orang ini, di Hai keluarga, mainkan peran penting. Namun, selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit berita tentang keempat orang tersebut, juga dikenal sebagai Ye Ji Asying. Setenar Tiga Kaisar keluarga Ye, Ye Xiao Yao adalah salah satu empat murid penutup. Saat bertemu neneknya, Mo Fang Chang juga muncul. Muyun telah melihatnya. Mo Fang Chang. Melihat pria itu, ketiga wanita itu bangkit. Tuan Mo. Namun, saat Ye Heng Song berjalan keluar, sesosok tubuh muncul di aula seperti hantu. Ye Heng Song menundukkan tangannya saat ini. Ya, si Mayun berkata saat ini, bahwa semua orang yang terlibat kembali ke keluarga Ye. Si Wan merawatnya dari kecil hingga kecil. Dengan embusan, saat ini terdengar sebuah cahaya melintas, saat berikutnya, dalam sekejap. Sebagai balasannya, hanya Ye Chong yang terisak dan gemetar, Mo Fang Chang berkata dengan tenang saat ini. Apakah kamu sudah selesai? Pada saat ini, kamu Chong, dengan mata merah, berlutut dan bersujud kepalanya, ini aku, kamu Chong. Saya tidak punya hati nurani. Pada saat ini, Mo Fang Chang menyelesaikan kata-katanya, memandang Ye Chong dan berkata, apakah ada yang ingin kamu katakan? Aku perlu membalas Siniang. Ini bukan cara untuk memenangkan beberapa murid dan anak angkat untuk membalas kebaikan, tetapi pemikiran batin Si Wan yang sebenarnya Ye Xiaoyao mengajar dari kecil hingga dewasa. Selain itu, aku mencintai kamu Xiaoyao murid dan anak angkatnya sangat banyak. Si Wan hanya mencintai putrinya kamu Yusi. Namun, banyak orang berkebangsaan Ye mengatakan bahwa Si Wan adalah yang paling tidak populer. Tiga kaisar itu sangat terkenal. Ini bukanlah apa yang Muyun dengar dari kata-kata ini, tapi apa yang dia pelajari dari keluarga Ye selama periode waktu ini, sedangkan untuk putra Si Wan sendiri. Kamu Cahaya Lilin, Kamu Wentian dan Kamu Futian adalah yang paling tidak populer. Ye Chong, Ye Yunyi, Ye Lin dan Ye Yufeng, yang dikirim ke empat kota, juga diadopsi oleh Ye Xiaoyao sebagai anak-anak di tahun-tahun awal. Si Wan juga sangat tertekan, Mo Fang Chang, Jiang Yu, Yuan Yan dan Ji Wuying bergabung dengan sekte Ye Xiaoyao di tahun-tahun awal. Mereka berdua adalah murid dan murid, tidak sulit untuk mendengarnya, namun, setiap kalimatnya menusuk hati saya. Jika ada hal lain yang ingin kamu sampaikan kepadaku, biarkan canger dan kamu membawanya kembali. Itu saja untukmu dan ibu serta anakku. Dan yang lebih mengerikan adalah saat berikutnya, di tanah, tubuh Ye Chong sudah sujud, darah mengalir dan menyebar, dan napasnya terputus, ekspresi kesakitan begitu jelas terlihat di wajah semua orang, bunuh mereka semua. Kurang dari, span lebih besar dari jika kamu, kalah dari keluarga Kaisar, kamu akan mati, namun, jika terjadi perang sungguhan, jika orang-orang ini tidak terbunuh, itu akan menjadi perang yang hebat bencana. Apa yang akan dipikirkan pejuang Ye lainnya? Namun, jika kamu menaruhnya dirimu sendiri di posisi tiga bibi, sebenarnya kamu tidak perlu melakukannya, meskipun di dalam hatinya, pengkhianat memang terkutuk, melihat tubuh Ye Chong di tanah, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengukul mulutnya, dan bunuh, bunuh seperti yang kamu katakan, kata-kata yang disampaikan Mo Fang Chang di depan seperti mengomel di rumah. Pada saat ini, Muyun untuk pertama kalinya melihat cara neneknya, hanya tiga wanita, Ye Heng Song dan Muyun, yang tercengang, dengan itu, Mo Fang Chang melangkah keluar, berjalan keluar aola bersama Jiang Yu, dan menghilang pada saat yang sama. Tidak mungkin bagi warga negara Tuoba dan Chu untuk berperang. Xin Yang meminta ketiga wanita itu untuk bersiap dan siap bertarung. Mo Fang Chang melanjutkan, Xin Yang tahu kalian bertiga tidak bisa melakukannya. Dia secara khusus meminta saya untuk datang dan menyelesaikan masalah Ye Nan Cheng. Itu, itu dia. Dia baru saja membunuh hampir 100 seniman bela diri di Ye Nan Cheng. Ye Xiao Yao adalah salah satu dari empat murid, Jiang Yu. Sosok lain datang ke aola saat ini, saat ini, darah mengalir ke seluruh halaman, Mo Fang Chang berdiri di tempatnya saat ini, sebagai pada awalnya, dan berkata dengan tenang, Xin Yang artinya tidak meninggalkan apapun. Di bawah pedang tepi kuat yang tak terkalahkan di Feng Tianjing, seni bela diri yang belum mencapai tingkat Feng Tianjing terlihat sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Di aola, Ye Suanyu dan kedua saudara laki-lakinya juga kehilangan nafas hidup, tidak ada yang tersisa, Si Mei Yun, Ai Yuan Liu, dan Kamu Fei Ye semuanya bangun dengan ketakutan. Tuan Mo, orang-orang itu mati-matian menutup lehernya, tetapi mereka tidak bisa menghentikan aliran darah ketika orang-orang melihat. Mereka melihat seorang pria kuat yang merupakan penguasa alam surga, melelehkan alam surga dan bahkan mengotong alam surga, dan bekas luka pedang muncul di antara leher dan nafasnya. Di luar aola, di lapangan pencak silat, setiap sosok tiba-tiba berteriak, sementara itu, mati. Pedang itu muncul dan menghilang. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Pedang apa yang digunakan Mo Fang Chang? Menghianati Klan Ye, Tapi tidak akan mati, pada saat yang sama, berpikir begitu, Muyun menghembuskan seteguk kikruh dan memaksa dirinya untuk tenang dan mulai berlatih. Untuk memikirkan masalah ini, lebih baik melangkah lebih jauh sekarang dan mencapai alam rangkap tiga. Sebagai anggota Klan Ye, dia harus mendukung pokoknya klan kalian, tetapi, apapun yang terjadi, perang ini akan tetap terjadi, situasi tidak superior atau inferior tidak dapat mengubah arah situasi perang yang mendasar, dunia ganda yang menggabungkan langit dan bumi, dan apa yang bisa dia lakukan. Ini pasti melibatkan seluruh dunia Changlan, bahkan gerakan klan jiwa dan klan tulang. Setelah perang dimulai, mustahil bagi Kaisar Surgawi untuk duduk diam dan membantu dengan sumber daya manusia dan material di belakang Chu dan Tuoba. Pasti ada tangan Kaisar Surgia. Pada saat itu, bagaimana sikap keempat keluarga Xiao, Jun, Huang dan Nangong? Namun, begitu perang dimulai, ia tidak akan pernah mati, bagaimanapun, klan Ye memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan jika klan Tuoba dan klan Chu tidak dapat mengatasinya, itu benar-benar sia-sia kekuatan manusia pertama di dunia Changlan. Faktanya, Muyun tidak mengkhawatirkan kedua etnis tersebut, orang Tuoba dan Chu takut mereka akan menyerang secara besar-besaran. Berita bahwa Ye Chong terbunuh, apa yang terjadi di pegunungan Ye Luwo, ini benar-benar akan. Terjadi perang, tetapi saat ini, suasana hatinya sedang sulit untuk sementara waktu, setelah memasuki loteng, Muyun duduk bersila di ruang budidaya. Di bawah kepemimpinan pasukan King Kiao, Muyun juga tinggal di loteng, Ye Singze tetap di sini, Muyun dan Ye Kinghan pergi bersama dengan Ye Xiangwei yang menangis. Ya, si Meiyun memandang Muyun dan berkata langsung, mari kita atur urusan Ye Nan Cheng dulu, lalu kembali ke klan Ye untuk mempersiapkan. Untuk pertempuran, Muyun, kali ini sulit. Pergi dan istirahat dulu. Ye Hengzong, Ye Changming, dan Ye Changfeng, tiga kekuatan tertinggi King Kiao tentara, sujud satu demi satu saat ini dan kemudian pergi. Pada saat yang sama, empat kota di kota Ye Nan, kota Ye Bei, kota Ye Xi dan kota Ye Dong serta tempat-tempat terkaitnya akan memasuki status siaga tertinggi dan waspada di masa perang. Si Meiyun berkata, kuburkan orang-orang ini, dan kemudian beritahu seluruh kota Ye Nan dan semua kota di wilayah selatan Ye Zhu tentang apa yang kamu lakukan Chongzi. Hengzong, untuk waktu yang lama, si Meiyun, Ai Yuan Liu dan Yu Fei Ye duduk satu demi satu. Banyak orang dengan pikiran netral takut hatinya akan terguncang. Saat dia membuka matanya, Meiyun bernapas dan merasa segar. Meiyun mendengarkan dengan cermat dan tidak banyak bicara. Saya memeriksa banyak berita, hingga akhirnya, saya menemukan bahwa urat nadi terkuat di dunia Changlan adalah keluarga Kaisar. Selain itu, kekuatan semua pihak berbeda-beda, dan kesenjangannya tidak besar. Yan mendengarkan keegoisan Yu. Yan Ting Yu mengambil cangkir di atas meja, menyesap teh, lalu berkata, saya telah melihat seluruh Changlan dunia selama lebih dari 10 tahun. Dunia Changlan saat ini seharusnya menjadi bagian dari dunia langit dan bumi, tapi mungkin juga satu-satunya bagian yang tersisa. Anda telah membuat kemajuan besar. Ini hanya beberapa tahun, Anda telah mencapai tingkat ganda rong Tianjing. Ini benar-benar kecelakaan bagi kami. Bagaimanapun, dia masih tidak ada hubungannya dengan pria super kuat yang muncul dari reruntuhan kelaparan, dan antara Yan Ting Yu dan Mu Yun, tidak ada kesepakatan sama sekali. Wanita di depannya bukanlah orang lain, tapi Jalan Kaisan menghormati orang. Yan Ting Yu, saat ini, Mu Yun sangat bersalah. Mu Yun segera membungkukkan tangannya, maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, saya hanya tidak menyangka yang lebih tua muncul tiba-tiba, yang mengejutkan generasi muda. Apa kabar, Tuan? Seorang yang acu-ta'acu suara terdengar dan berkata perlahan, saya tidak memakan orang. Mengapa kamu begitu gugup? Dia bangkit dan meninggalkan ruang budidaya, mendorong pintu dan keluar. Mu Yun tepat waktu, berdiri terbalik dengan keringat dan rambut, dan wajahnya langsung menegang, untuk terobosan ke level berikutnya. Mu Yun tidak terlalu cemas. Suatu malam berlalu dalam sekejap, Kaisar Ming benar-benar terlibat dalam banjir dan kelaparan. Dadao Senjing, saya tidak melangkah ke tingkat alam dewa dari jalan besar, dan saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan para kaisar dewa itu. Tidak mungkin bagi saya untuk berhubungan dengan orang-orang pada level itu. Saya bahkan tidak bisa menghubungi Yuan Tao, apalagi saya. Pada masa banjir dan kelaparan, siapakah kaisar dewa kuno ke-18? Itu adalah tingkatan yang berdiri di puncak langit dan bumi dan mengatur hidup dan mati ratusan juta makhluk. Saya hanya berbeda dari mereka. Yan Tingyu melihat apa yang dia pikirkan, dan Mu Yun tidak merasakan apapun. Kamu tidak, tidak ingin mendapat kabar apapun dariku. Yan Tingyu melirik Mu Yun saat ini. Pada masa banjir dan kelaparan, 18 dewa kuno belum mati. Apakah seseorang berdiri di dekat tubuh kaisar untuk membantunya? Tetua, tahukah Anda siapa? Orang itu, Mu Yun duduk dengan hati-hati saat ini, memandang Yan Tingyu dan berkata, Aku baru saja mencairkan langit. Saya rasa saya sudah dekat dengan kekuatan gelar Tuhan. Yang bisa membuatku takut adalah kaisar dewa yang sebenarnya. Orang-orang di masa banjir dan kelaparan. Yan Tingyu berkata lagi, Kaisar Ming penuh tipu muslihat. Jika dia berselisih dengan orang seperti itu, akan ada konsekuensi yang serius. Apalagi ada tokoh-tokoh masa banjir dan kelaparan di sekitarnya. Karakter itu, bikin aku takut. Jadi kamu lebih memilih ayahku. Tidak suka. Apa jawabannya? Yah, Yan Tingyu berkata perlahan saat ini, aku tidak menyukai kaisar Ming. Mu Yun berkata lagi, Di Ming juga merupakan kaisar dewa dari zaman kuno, hingga zaman kuno, dan hingga saat ini. Dia mungkin tahu lebih banyak daripada ayahku. Kamu bisa bertanya padanya. Dan, Tuan, Mu Yun tertegun, Anda tahu. Tanpa diduga, Yan Tingyu berbicara langsung. Aku tahu, Mu Yun berkata lagi, Memang benar, Yan mendengarkan hujan untuk mendengar kata-kata ini, tetapi alisnya harus terangkat. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, Ayahku. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Saya tidak tahu di mana dia. Sulit untuk melihatnya. Senior, begitu dia mengatakan ini, Mu Yun menjadi berhati-hati. Yan Tingyu berkata langsung, Setelah lebih dari 10 tahun penyelidikan, Ayahmu mungkin tahu banyak tentang dunia langit dan bumi di masa lalu. Biarkan aku menemui ayahmu. Bukankah ayahmu Mu King Yu? Mendengar kata-kata Yan Tingyu, Mu Yun tertegun. Bantuanku, Jadi aku butuh bantuanmu. Saat kata-kata itu terucap, Yan Tingyu mengambil cangkir teh, Menyesapnya, Dan berjalan keluar pintu. Sosoknya telah hilang sama sekali, Yan Tingyu tidak menjawab, Dan melanjutkan, Langit dan bumi sangat besar dan luas. 18 Dewa dan Kaisar kuno benar-benar melampaui segalanya, Dan melampaui langit dan bumi. Banyak hal, Semu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Mu Yun berkata dengan tenang, Maksudmu hal itu tidak terjadi secara alami setelah dunia runtuh, Tapi mungkin. Men dibuat, Menurutku ayahmu tidak hanya ingin kamu mendominasi, Tetapi juga menaruh harapan besar padamu agar kamu bisa mengetahui alasannya. Aneh kalau dunia surga dan bumi-bumi runtuh, Dunia perubahan ada, Dan kemudian makhluk-makhluk baru diturunkan. Yan Tingyu memandang Mu Yun dan berkata lagi, Kamu dapat memahami bahwa terdapat lebih banyak jenis makhluk di dunia langit dan bumi pada masa itu. Sekarang dunia Changlan lebih seperti versi kecil dari dunia langit dan bumi, Tapi keseluruhannya turun. Klan Naga adalah penguasa dunia langit dan bumi di masa lalu. Mu Yun mendengarkan dengan cermat, Yan Tingyu berkata perlahan, Meskipun dunia Changlan kurang dari 1 sepersepuluh ukuran alam semesta pada masa itu, Ada berbagai jenis makhluk di sini. Yan mendengarkan kata-kata Yu, Tetapi dia tampak redup dan sepertinya mengingat teman-teman lamanya di masa lalu. Yan Tingyu tidak banyak bicara. Saya tidak berani, Saya hanya berharap Anda dapat membantu saya sebanyak yang Anda bisa. Lagi pula, Mereka yang ingin membunuhku memiliki kekuatan yang kuat, Dan ayahku dibatasi oleh Kai Sarming. Apakah kamu ingin aku menjadi preman bagimu? Kiyong telah diterima olehmu. Kamu mempunyai ambisi yang besar. Itu, pena tua. Mu Yun berkata lagi, Diperkirakan banyak orang yang ingin membunuhku akhir-akhir ini. Jika aku mati, Kamu tidak akan melihat ayahku. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Yan Tingyu lalu berkata, Ayahmu selalu bertemu denganmu. Saat itu jangan lupa bilang padanya kalau aku ingin ngobrol dengannya. Selama waktu ini, Aku tidak akan meninggalkanmu terlalu jauh. Aku tahu ayahmu jarang muncul, Dan kamu jarang berhubungan dengannya. Namun, Selama bertahun-tahun, Saya tertidur lelap. Sekarang saya tidak terburu-buru. Aku juga ingin tahu kenapa. Pada masa banjir dan kelaparan, Ratusan juta makhluk mati karena delapan belas dewa ini, Dan dunia runtuh. Itu adalah kekuatan para dewa dan pelanggaran hukum. Datang tanpa jejak, Pergi tanpa bayangan, Seluruh reruntuhan suci siau-yau terkejut, Menunjuk kembali yang kuat di keluarga Ye untuk duduk di kota, Menenangkan hati orang-orang dan seterusnya pengaturan penempatan Ye nanceng. Ketiga wanita itu memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan keributan di dalam dan di luar keluarga Ye, Tetapi juga mengejutkan semua kekuatan di seluruh reruntuhan suci siau-yau, Ye kong, Orang kuat yang menyeger surga, Memiliki status inti mutlak di seluruh klan Ye, Ye cong shen meninggal, Si Mei Yun, Ai Yuan Liu, Dan Yu Fei Ye, Ketiga istri, Sedang berurusan dengan urusan besar dan kecil Ye nanceng, Selama setengah bulan berikutnya, Mu Yun tinggal di kediaman tuan kota, Mu Yun berkata pada dirinya sendiri, Tapi saat ini, Hal-hal tersebut bukan yang bisa ku pertimbangkan. Saya tidak bisa mengkhawatirkan hidup dan mati saya sendiri. Apalagi, Mungkin ayahku melihat lebih banyak dan lebih memahami. Hanya saja, potongannya berbeda ukuran, Dan setiap orang hanyalah pion, Semua ini seakan-akan ada tangan takasat mata yang menutupi dunia. Aneh juga memiliki sembilan nyawa, Yang lebih aneh lagi adalah dunia changlan terlahir kembali di tempat yang rusak. Perang dunia kaisar dewa kuno ke-18 sendiri sangat aneh, Pada masa banjir dan kelaparan, Hal itu tidaklah sederhana, Namun, Karena Mu Yun mengetahui lebih banyak, Dia juga mengetahui lebih banyak, Semut bukan? Apa dia, Jika ini adalah semut di mata kaisar dewa kuno? Orang super kuat seperti itu selalu merasa seperti semut, Yang membuat Mu Yun sangat tidak nyaman. Setelah perang dunia pertama di pegunungan Ye Luo, Tubuh Mu Yun menyimpan ki dan darah, Yang sangat kaya, Kembali ke klan Ye, Kota Xiao Yao, Tidak ada kata-kata sepanjang perjalanan, Mereka semua menaiki burung dan meninggalkan kota Yanan, Setelah semuanya selesai, Ketiganya para wanita melihat sekeliling dan mengangguk, Pada saat ini, Ketiga wanita itu mengumpulkan beberapa orang dan menanyakan beberapa hal, Burung besar Dao-Dao juga mendarat dengan tenang di lapangan seni bela diri dan menunggu dengan tenang, Saat ini, Pasukan King Kiao juga siap berangkat, Mereka datang ke bidang seni bela diri di kediaman Tuan Kota, Mu Yun mengangguk, Setelah itu menghela nafas, Kamu Siang Wei dengan enggan berkata sambil tersenyum, Untungnya, Selanjutnya, Perang akan segera dimulai, Saya siap mengabdikan diri di medan perang dan membiarkan diri saya melupakan semua ini, Ye Siang Wei mengangguk, Hanya, Untuk sesaat, Saya tidak dapat menerima, Saya mengerti, Akhir-akhir ini, Ye Siang Wei mengalami depresi karena pembunuhan keluarga Ye Chongjia, Mu Yun menghibur, Ini juga bukan pilihan, Ini terkait dengan hidup dan matinya warga negara Ye kita, Perang sudah dekat, Ini juga saat yang tepat untuk menenangkan orang-orang, Siang Wei, Berkemas dan pergi bersama Ye Siang Wei, Bagus, Ye Siang Wei muncul di luar loteng dan berkata, Ayo, Ayo pergi, Hari ini kita kembali ke keluarga Ye, Mu Yun keluar dari ruang budidaya dan datang ke balkon loteng, Di luar pintu, Terdengar teriakan, Mu Yun, Itu, Ini baru tiga bulan sejak aku meninggalkan keluarga Ye, Kecepatan dari beban pertama ke beban ketiga bisa disebut keajaiban, Melintasi satu kilometer adalah tiga alam, Ini adalah ambang batas tujuh tingkat, 500 meter, 700 meter, 1000 meter, 1200 meter, 1500 meter, 1700 meter, 2000 meter, Terbagi menjadi tujuh bagian, Sebenarnya, Ini lebih merupakan efek ramuan naga darah merah, Ramuan ini sungguh ajaib, Kali ini, Ketika mencapai, Satu kilometer, Mendominasi peningkatan jalan, Yang membuat Mu Yun senang, Surga yang mencair, Tiga kali lipat, Sekarang, Setelah setengah bulan pencernaan dan penyerapan, Saluran dominannya akhirnya mencapai satu kilometer, Mu Yun duduk dengan aman, Pada hari ini, Berlatihlah di dalam ruangan, Klan Ye telah membentuk klan mereka sendiri, Vena selama bertahun-tahun, Dan dia tidak bisa membantu, Setiap hari, Mu Yun hanya berlatih, Ye Xing Zhe juga menangani segala macam urusan, Besar dan kecil, Dengan tiga istri setiap hari, Ketiga wanita itu juga sibuk, Ketika Mu Yun melihat Mu Yun, Dia kehabisan waktu dan melemparkan dirinya ke pelukan Mu Yun, Kurang dari, Spun lebih besar dari keduanya duduk saling memandang, Xiao Yuner juga terlihat serius, Kurang dari, Spun lebih besar dari Xiao Yuner berkata lagi, Anda harus melindungi diri sendiri, Keheningan singkat, Bagaimana bisa berakhir begitu cepat, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Kali ini, Cu dan Tuoba memimpin dalam provokasi, Ini tidak akan diselesaikan dengan mudah, Klan sudah mulai bersiap sekarang, Akhir-akhir ini, Klan Ye sedang sibuk, Xiao Yuner berkata perlahan, Lihat postur ini, Ia siap untuk pertempuran jangka panjang, Mu Yun menarik nafas dan berkata perlahan, Kali ini, Aku tidak bisa menahannya, Ia, Xiao Yuner mau tidak mau bertanya, Apakah benar akan terjadi perang, Omong kosong lagi, Mu Yun berkata sambil senyuman, Itu tidak mungkin lebih kuat dariku, Wanita lebih kuat dari pria, Tapi saya akan sangat pasif, Xiao Yuner mengangguk dan berkata, Aku tidak bisa lebih lemah darimu, Ia, Apakah Anda sudah sampai di Rongtian, Mu Yunan pergi mengambil teh, Ketiganya masuk loteng bersama-sama, Yah, Ada beberapa liku-liku, Tapi untungnya tidak apa-apa, Xiao Yuner maju ke depan, Ia, Kembali, Mengenakan rok panjang berwarna biru muda, Membuat kulit putih terlihat, Krim pengganggu salju serta wajah dan mata yang indah murni dan alami, Dengan alis yang melengkung, Ada perasaan asmara yang tak terhingga, Pada saat ini, Bayangan indah muncul dari loteng secara perlahan, Tentu saja, Benarkah? Mu Yunan tersenyum bangga dan berkata, Ibu mertuaku memujiku setiap hari, Dia bilang aku pintar dan cantik seperti nenekku, Aku pasti sangat kuat saat aku besar nanti, Tentu saja kamu patuh, Dengan lembut mengusap hidung kecil hujan dan, Dan Mu Yun berkata sambil tersenyum, Apakah kamu sudah patuh selama jangka waktu ini? Ayah, kamu kembali, Dia mewarisi Mu Yunan murni Siao Yuner, Dia terlihat lebih baik daripada biru, Dengan rambut panjang dan pinggang, Dia pasti wanita tiada taraf yang menggemparkan dunia, Saya tidak tahu babi mana yang murah saat itu, Mu Yunan mengangkat kepalanya di bawah batu dengan karangan bunga di kepalanya, Penampilannya di usia muda terlihat sangat cantik saat ini, Sebuah suara penuh kejutan terdengar, Ayah, dorong buka pintu loteng, Halaman, lingkungan asri, Jembatan kecil dan air mengalir, Dan terdengar suara gemerincing, Kembali ke keluarga Ye lagi, Di lotengnya, Melihat loteng dari kejauhan, Mu Yun merasa tenang di hatinya, Mu Yun, Ye King Han, Ye Siang Wei dan yang lainnya bubar satu demi satu, Ketiga wanita itu sibuk lagi, Dulu, Dia hanya khawatir Mu Yun akan putus asa, Tapi saat itu, Dia tidak tahu apa yang akan dihadapi mu Yunan, Sekarang, Itu berbeda, Oh, Ngomong-ngomong, Xiao Yuner mengeluarkan kotak brokat dan membukanya kali ini, Mu Yun melihat butiran es itu, Di sana tidak ada kesenjangan yang terlalu buruk di alam surga lainnya, Wilayah terluas tentu saja adalah surga pertama, Surga ke-9 terletak di barat daya peta, Sekilas dapat dikatakan bahwa surga ke-9 merupakan salah satu wilayah tersempit Dari sembilan wilayah surga, Mu Yun melihat bahwa, Bola langit pertama terletak di pusat dunia Changlan, Sedangkan delapan bola langit lainnya mengelilinginya, Posisi tengah adalah surga pertama, Kaisar, Bintang, Kaisar langit, Kuil bintang, Dan dunia naga, Yang juga berada di surga pertama, Sembilan alam surga ini, Yang saling tumpang tindi dalam ruang angkasa, Memiliki banyak wilayah, Seluruh dunia Changlan terbagi menjadi sembilan alam surga, Mu Yun mempelajari peta itu dengan cermat, Benarkah? Kin Mengyao langsung berkata, Seperti inilah dunia Changlan sekarang, Sekilas, Sepertinya mencakup seluruh Changlan, Saat telapak tangan menyentuh butiran es dengan lembut, Terdengar bunyi klik, Tetapi saat ini butiran es tersebut pecah, Di dalam ruangan, Sebuah peta muncul, Pada saat ini, Kin Mengyao melambaikan telapak tangannya, Buatlah keluhan tentang ini, Awan pastu sangat kecil, Dan hati adalah tukau, Ketika kamu di sofa, Kamu tidak bilang begitu, Aku sudah tahu tentang Klan Ye, Klan Chu dan Klan Tuoba, Perang tidak bisa dihindari, Selanjutnya, Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda, Gunakan otakmu dan jangan bertindak gegabuh jika terjadi apapun, Kin Mengyao tidak berbicara omong kosong, Ada banyak hal baru-baru ini, Saya tidak sabar menunggu Anda kembali, Aku hanya bisa memberitahumu begitu, Kin Mengyao berkata langsung, Ini hanya segumpal jiwa yang aku kental, Mengyao, Itu Kin Mengyao, Kemudian, Di dalam ruangan, Sosok yang sedikit ilusi muncul, Apakah ini sesuatu yang baik untuk diri Anda sendiri? Oh, Inilah yang diminta Mengyao untuk kuberikan padamu, Biarkan aku menunggumu kembali dan memberikannya padamu, Di dalam kotak brokat, Sebuah manik biru es digantung dengan tenang, Terima kasih telah menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu. Terima kasih telah menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu. Terima kasih telah menonton!